Di acara hackathon di New York ini, 150 anak diberi tugas coding menciptakan perintah komputer di situs VidCode. Tugas mereka membuat video untuk membantu hewan terlantar di penampungan. VidCode didirikan oleh Allie Dirichels. Tujuannya mengajarkan anak perempuan programming komputer dengan memungkinkan mereka menciptakan efek video dengan perintah komputer atau kode. Langkah pertama, memilih gambar atau video. Program online ini mengajar coding secara bertahap. Anak perempuan tak kalah bersaing di bidang ini. Mereka pun punya aspirasi sendiri. Sambil mendobrak stereotip tentang coding. Selain coding, mereka juga belajar membantu sesama. Keterampilan coding ini diharap membuka minat mereka terhadap bidang komputer. Menurut Girls Who Code, lembaga advokasi yang mendorong kiprah perempuan di bidang sains komputer, 74 persen anak perempuan Amerika menyatakan berminat di bidang matematika, sains, teknologi, dan komputer. Namun, perempuan hanya mencakup 18 persen sarjana sains komputer dan 26 persen tenaga kerja di bidang komputer di negara ini. Dan hanya 5 persen jabatan tertinggi perusahaan industri teknologi Amerika dipegang oleh perempuan. Dari Washington DC, saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA.